Allahu Akbar, Allahu Akbar Nata kemudian dia berikan Abang, ini gajiku, ini surat mobilku, ini surat tanah Jangankan ini hatiku, jiwaku kuberikan, hampir semuanya Cuman sayangnya ini kan cuman lagi sinetron-sinetron Dalam ajaran Islam Tidak boleh laki-laki dan perempuan Berada dalam satu ruangan tanpa mahram Namanya istilat Istilat itu campur adu Hanya saya memahami prakteknya istilat itu bagaimana Dulu kami ketika dengan Ustaz Sutris Nobartun di Mesir Nama persatuannya Kelompok Studi Mahasiswa Liau, KSMR Jadi kami, senior-senior kami KSMR ini termasuk yang ketat dalam masalah istilat Jadi kalau kami buat acara Yang laki-laki di ruang tamu, di sekretarian Yang perempuan masuk ke dalam kamar Lalu kemudian suara itu yang dimasukkan ke dalam Lalu kemudian di dalam suatu ketika Hadirlah ke orang sehid guru dari Al-Azhar Ketika dia nanya, mahasiswi mana? Katanya Lalu kami katakan, mahasiswi di dalam Karena laki-laki yang perempuan tidak boleh dicampur Aduh, satu ruangan Oh prakteknya bukan gitu, kata beliau Jadi tetap boleh dalam satu ruangan Hanya saja tempat duduknya dipisahkan Laki-laki di depan, perempuan di belakang Supaya perempuan itu tidak bisa melihat laki-laki Kalaupun melihat tengkuknya saja Kemudian si laki-laki Tidak seperti sholat Atau dipuat pesan B Seperti ini Jadi tidak campur aduk Laki-laki dan perempuan Maka kalau saya ngajar di kampus Saya masuk di fakultas psikologi Masuk di fakultas ekonomi Kadang mereka campur Pisah dulu Perempuan sini Laki-laki Jadi ini anjaran Islam Nah kalau dibuat terpisah Undangannya laki-laki Perempuan sudah cukup Dengan menutup aurat Yang perempuan menutup aurat Kemudian tidak sempit Supaya ini hubungannya baik Tidak memicu libido seksual Kemudian ada satu sisi Orang kalau sudah terlalu sering Kerja di rumah makan Itu hilang selera makan Coba tanya orang yang kerja di rumah makan Pas makan Apakah selera lagi Ayam ini Daging ini Karena tiap hari Begitu juga orang Kalau terlalu sering Tengok perempuan Hilang selera dia Tengok perempuan Itu cerita saya Itu bukan fiktif Itu fakta Saking sering Ada yang Banyak itu Yang urus arti-arti Tengok sekuat Tengok perempuan Tengok kambing pula Jadi sebetulnya Ajaran itu adalah Supaya menjaga kita Kebersamaan Kita menjaga Seperti yang dibuat Dibet Impat Terpisah Jadi ini cukup Jadi nanti Adik-adik Sahabat-sahabat Walimah Laki-laki Pembuat Jadi Dibuat Dibuat Terpisah Dibuat Cukup Dengan Menutup Awas Selidikian Ustaz Bagaimana Berdapat Ustaz Terkait Kauan Mita Yang Berhijab Hanya Saat Di luar Rumah Berhijab Maksudnya Menutup Awas Dalam Ajaran Islam Ya Asma Innal Mar'ata Semuanya Perempuan Tidak boleh Kilihatan Yang boleh Kilihatan Maksudnya Haza Ini Wajah Kemudian Telapak Tangan Yang dimaksud Telapak Tangan Bagian belakang Bagian depan Kemudian Yang lain Menutup Sebetulnya Itu Menjaga Perempuan Jadi Perempuan Disuruh Menutup Itu Bukan Untuk Diskriminatif Bukan Itu Untuk Menjaga Perempuan Tapi Saya Pribadi Kalau saya Ceramah Tahu Siah Dimana Kemudian Ada Perempuan Tidak berarti Saya Menjaduhkan Marwahnya Tidak Sama Seperti Bu Ya Hamka Pena ceramah Di Bandung Tiba-tiba Datang Seorang Perempuan Bu Ya Hamka Saya Belum Bisa Pake Hijab Belum Pake Jirbab Saya Juga Masih Pake Kutek Wihamka Tidak Marah Wihamka Senyum Kata Wihamka Nanti Kalau Iman Menebal Kutek Menipis Lalu Mengenal Daripada Keras Tidak Kenal Kalau Itu Maka Berusaha Nah Berhijab Itu Ketika Kita Dengan Orang Yang Tidak Mahram Ataupun Di rumah Ada Ayahnya Di rumah Ada Saudara Kandung Maka Auran Perempuan Dengan Mahram Dengan Saudara Kandung Itu Adalah Menutup Yang Terlarang Adapun Rambutnya Lehernya Sikunya Betisnya Maka Tetap Boleh Kelihatan Kalau Dia Di rumah Itu Hanya Mahram Ini Tentang Bagaimana Aturan Auran Dengan Mahram Dengan Yang Tidak Mahram Perempuan Itu Mahram Ayah Adiknya Laki Laki Abangnya Kakaknya Laki Laki Kemudian Saudara Ayahnya Abang Ayah Adik Ayah Saudara Ibunya Abang Ibu Kemudian Pula Suaminya Ada pun Saudara Suami Itu Kalau ada Ipar Ponakan Suami Maka Itu Menjaga Kehormatan Dirinya Untuk Menjaga Dia Dan Menjaga Orang Itu Jadi Dua Dua Dijaga Ada Diga Orang Terkadang Nah Gak Apa Kamu Gak Apa Dia Sudah Error Jadi Kita Jaga Semua Karena Prinsip Dalam Islam Tidak Boleh Memotorankan Diri Sendiri Dan Memotorankan Orang Lain Islam Itu Artinya Peace Salah Damai Dijaga Kita Jaga Tiga Orang Demikian Terima 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 Solat Berjaman Di Pandemi Covid Dengan Sob Yang Berjara Mohon Perjelasannya Sob Subuh Bain Natas Subuh Mitham Amin Solat Lurus Dan Rapatnya Sob Bagian Dari Kesempurnaan Solat Jadi Kalau Ada Orang Solat Sob nya Tidak Rapat Solat nya Sat Hanya Tidak Sempurna Pada Saat Normal Sekarang New Normal New Normal Sebetulnya Bahasa Halus Dari Tidak Normal New Normal Tidak Normal Kita Diajar Cuman Kalimatnya Dipilih Yang Familiar Supaya Kita Tidak Stress Coba Kalau Dibuat Keadaan Sekarang Tidak Normal Jadi Dibuat Apa Namanya New Normal Jadi Sebetulnya Tidak Normal Nah Pada Saat Normal Saja Tetap Saat Apalagi Karena Darurat Jadi Sebetulnya Di Zona Merah Dan Di Zona Intang Itu Tidak Masjid Ciptaan Allah Kenapa Dengan Corona Engkau Telang Engkau Telang Engkau Agama Tidak Logis Mengajak Kita Untuk Berakal Berpikiran Saya 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 Orang Mata Biar Saya Berhenti Karena Pengalaman Banyak Foto Yang Di Sosial Media Saya Sedang Sedang Nah Nah Oleh Selain itu Sholat Dengan Berjarak Itu Tetap Sak Di Tempat Kami Belajar Dengan Bang Ustadz Sutrisno Di Bulan Ramadan Kemarin Disiarkan Secara Live Sholat Berjarak Di Masjid Al-Azhar Kairu Masjid Untuk menunjukkan kepada seluruh alumni Azhar Fatwa lah kalian sesuai dengan tempat kalian sekolah dulu Bahwa tetap ke masjid Tetap berjarak Jarak bisnis Tapi hati tetap ada Ustaz, di bulan 23 terkait berjukur Apa hukumnya dan alasan Dan saat ini Kalau hukumnya, bagaimana Praktik perturban zaman tadi itu Detilnya begini Ketika sampai tanggal 1 Tiga akhir bulan Beli kambing Kambingnya dicampatkan di sekitar rumah Dari tanggal 1 ke tanggal 10 Kita yang ngasih makan kambingnya Kita yang ngasih minumnya Kita menembalanya Begitu praktiknya Selama 9 hari itu Jangan cukur kumis Jangan potong bulu badan Jangan pangkas Jangan potong kuku Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 10 pagi setelah saya sholat Disebelih Makan hatinya Untuk membatalkan yang hari itu Dia puasa singkat Tidak sampai sehari itu Setelah itu Barulah dia potong kuku Dengan merapikan tubuh Sebetulnya itu terapi dari Nabi Untuk fresh Karena kita baru saja bertobat Sebagaimana orang di tanah suci Sana takalul Cukur rambut bersih Maka kita di tanah air Yang tidak bisa melaksanakan Haji dan umrah Kita juga merasakan fresh Perasaan yang sama Dosa terampuni Darah kurban Menetes ke tanah Sebagaimana cepatnya Tetesan darah Lebih cepat Ampunan Allah Dan kita pula merasakan Kita kan kalau habis Potong kuku Lalu kemudian Pangkas Lalu kemudian Membersihkan Itu kan kita fresh Suasana baru Psikologisnya baru Fisiknya juga Terasa Seperti baru Sebetulnya itu pesan yang ingin disampaikan Tapi Bahwa cukur Bulu badan Dengan potong kuku Dari tanggal 1 sampai 10 Itu bukan wajib Tidak terkait dengan Rukun Sarat Wajib Kurban Bukan rukun Bukan sarat Bukan wajib Jadi kalau ada diantara Bapak ibu Beberapa hari ini Ada potong kuku Atau cukur Jenggot Atau potong kumis Maka kurbannya tetap Sa Jangan gara-gara Nonton berita itu Di TV Di channel Youtube Lalu kemudian Siapa yang mencukur Maka dia Habis itu pergi ke pengurus masjid Minta uang kembali Jangan Kurbannya tetap Sa Jadi Saya mau Saya mau Pemikiran Pemikiran Rukunnya Anda mempelai laki-laki Pastikan dia laki-laki Karena di beberapa gadus Ternyata Perempuan yang berdandan Laki-laki Ada Sedangkan perempuan Nggak ada Nggak apa-apa Yang penting ada wajinya Karena yang akad ini Dulu tradisi Melayu Di Sia Itu akad nikah Nggak ada perempuan Perempuan itu di kamar Makanya Si wali Disuruh Sama pak kuah Nanya Anak gadis di dalam Nah Mau Maukah Engkau Dengan laki-laki Yang di luar Itu Diam Kalau anak itu diam As-suku Tuhan Diam Tanda Setuju Asal diam Anak gadis dulu Anak gadis sekarang Mau jawab Iya aja Atau Iya banget ya Ada wali Ada memulai laki-laki Ada wali dari perempuan Ada dua orang saksi La nikah Ha'in ladi wali Yen wasyah Yen adli Tidak sah nikah Kalau tidak ada wali Dan dua orang saksi Ada mahar Ada ijab Ada Eee Eee Usahakan Nama memulai laki-laki Itu Dengan nama saksi Itu jangan mirip-mirip Karena biasanya Kadang grogi Di wali itu Kadang grogi Karena pernah Kadus Eee Kebetulan Nama memulai itu Pakai Abdur Saya jadi saksi Dipanggilnya Hai Abdur Somat Hampir Saya jawab Iya Ini pelajaran Jadi nampaknya simpel Tapi teknisnya Itu berbahaya Jadi Hai Hai Pulan Pulan Ya pak Itu untuk menunjukkan Bahwa dia sadar Karena kadang Nervous atau apa Tidak sadar Hai Pulan Pulan Ya pak Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan mahar Sebentuk cincin Emas Dunai Aku terima nikahan Anak bapak Dengan mahar Sebentuk cincin Emas Dunai Usahakan yang terlalu panjang Dengan mahar 33 gram 85 gram Nah Sebagian mazhab Mensyarakan Mesti Ittihadul majlis Makna Ittihadul majlis Satu majlis Satu tempat Semuanya itu Mesti dalam Ittihadul majlis Wajinya disitu Saksinya disitu Mempelai Laki-lakinya disitu Ittihadul majlis Ini syarat yang terketat Jadi nanti Kalau ada ustaz Mengatakan Nikah online Nikah virtual Enggak sah Karena tidak Ittihadul majlis Satu majlis Sedangkan mazhab Yang lebih longgar Mengatakan Boleh Kalau Tidak ada Unsur tibu Maksudnya Tidak ada unsur tibu Misalnya Calon mantunya itu Sedang di Al-Azhar Mesir Kayur Judul pernikahannya Ketika cinta bertasbih Menggunakan aplikasi Zoom Walinya disini Walinya disini Lalu ditanya Calon matunya Wahai Pulang Karena pakai Zoom Tentu ada beberapa detik Di konong Iya Signal rusak Pulang lagi Iya Bapak Aku nikahkan Engkau dengan Anakku Dengan mahal Sebentuk cincin Mas tunai Aku terima nikahan Anak Bapak Dengan mahal Tunai Kata taksi dua orang Sah Maka sah lah itu Jadi nikah Dengan virtual Dengan online Kalau dapat dipastikan Memang Dialah orangnya Tidak ada unsur tibu Dan dikirim pula Disana yang memastikan Maka itu Maksudnya Sah Saya sebutkan dua patwa Patwa pertama Yang sangat ketat Syarat Ibtihadul Majelis Patwa kedua Sah Ustaz pilih yang mana Saya pakai patwa yang kedua Kalau selamat dari tipu Maka Saya memilih kedua Sah Dengan syarat Dan ketatuan berlangsung Penganggung Berkisah ya Yang lalu Ustaz sepertinya Di luar negara Insya Allah Tangan boleh memancing di air Baik Ustaz Seorang lagi Atau perempuan Sudah berjalan Tapi Menyakinkan Anak-anak Dengan kria Atau wanita lain Bagaimana dalam Peran yang terkesan Itu judul lagunya Kutubu Jandang Atau ada yang lebih ekstrim lagi Banana ampe Denan tuju Oleh sebab itu Maka Perselingkuhan itu dua Ada namanya Perselingkuhan fisik Ada namanya Perselingkuhan Non-fisik Yang dimaksud dengan Perselingkuhan fisik Dengan fisiknya Dia berhubungan dengan orang lain Dan tidak ada perselingkuhan Non-fisik Dia tidak menjalin hubungan dengan orang Tapi dibayangkannya orang Divisualisasikannya orang Berimajinasi dia Maka dalam Islam Kalau ada orang mengalami hal seperti itu Ketika dia melakukan perbuatan itu dalam pikirannya Dia segera berzikir mengenai Allah Langsung minta ampun Bertiga prosesnya Berzikir mengenai Allah Minta ampun kepada Allah Walau Walau Jangan laki-laki bisa terjadi Perempuan juga bisa terjadi Seringat pada orang Karena Ada orang berpendapat Dia pakai pepatah Hijau rumput di taman Lebih hijau rumput tetangga Oleh sebab itu Maka Mesti berhati-hati Betul Dalam masa lain Semuanya berawal dari mata Jangan ikut langkah-langkah setan Setan tidak pernah mengajak untuk bersinah Tapi setan mengajak ikuti step-step Langkah-langkah Berawal dari pandangan mata Ada enam langkah Pertama Nasratun Pandangan Setelah pandangan Fabtisamun Senyuman Setelah senyuman Fakalamun Sehelu Pertama Pandangan Setelah pandangan Senyuman Alhamdulillah sekarang pakai masker Tak tahu kita orang tak menyukur tidak Tiba-tiba keluar ada suara Hihihi Pertama Nasratun Pandangan Yang kedua Fabtisamun Senyuman Setelah itu Fakalamun Ngomong Hai Sehelu Setelah itu Famaun Janjian Setelah janjian Faliqaun Pertemuan Kalau sudah begitu Maka terjadilah Apa yang terjadi Namun Oleh sebab itu Ini Islam Sebetulnya menjaga ini Jangan sampai terjadi Perselingkuhan Persinaan Saik bebas Dan lain sebagainya Maka kita Sebagai seorang Yang yakin Bahwa Segala perbuatan kita Bayangkan Kalau perempuan itu adalah Adik kita Keponakan kita Saya selalu mengingatkan Karena itu metode yang diajakkan lagi Jarsullah Izinkan aku bersina Sahabat sudah nyambut pedang Ini orang lancang sekali Pancing kepalanya Jangan Bagaimana kalau orang bersina dengan adik Bagaimana kalau orang bersina dengan kakak Bagaimana kalau orang bersina dengan anakmu Bagaimana kalau orang bersina dengan ibu Iya Jadi kita selalu mengaitkannya ke diri kita Saya kebetulan adik perempuan tak ada Anak perempuan Anak saya lagi-lagi Tapi saya punya keponakan perempuan Meninjak usia Remaja Jadi saya selalu membayangkan Bagaimana kalau orang melakukan sesuatu Selalu saya doakan Hampir setiap solat saya doakan Jaga anak keponakan Keluarga Jadi Jangan sampai kita melihat perempuan itu sebagai objek Perempuan adalah ibu kita Perempuan adalah adik kita Perempuan adalah kakak kita Kalau begitu lah orang cara pandang Kesempurnaan iman itu begitu Lain minu ahadukum Kamu tidak beriman Hatta yukheh balik asih Sampai kau sayang kepada saudaramu Mayukheb bu Lina bagaimana kau sayang pada diri Pola Terima kasih Saya Hikmat baru mulai kerjaan dengan mahasilan pas-pasan Saya sudah beri menikah Tapi kakak kandung Biar setuju dengan mahasilan Dengan siap Sampai itu Mungkin karena beliau Belum nikah Tak berpilangkani Bolehkah saya menikahkan Apa ini Bolehkah Menikah itu Kalau menunggu kita mapan Kita tidak ada batasnya mapan Karena kalau orang sedang nontrak rumah Dia ingin punya rumah Rumah pribadi Ketika dia nontrak Dia mikir Ya Allah berilah rumah di P36 Pun tidak apa-apa Ketika dapat 36 Ya Allah 70 bisa tidak Jadi standar manusia itu Jadi saya sarankan Adik-adik Kau kawan Sahabat-sahabat Tidak terlalu mapan Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan Lima kewajiban laki-laki Yang merupakan hak perempuan Makan Pakaian Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Karena kalau ditutup Standar sempurna Carilah orang yang siap menerima Dari nol Dekat di kompensi Jangan terjadi terlalu cantik Karena nanti dituduh orang Kau pakai pelet Yang pula terlalu jelek Malu kau bawa di undangan Yang sedang-sedang Ada sebab itu Siap ya Maka Bina Datang Tidak usah pacaran Langsung datang ke rumah Orang tuanya Tapi yang datang sendiri Nanti diusirnya Bawa orang yang Kira-kira berpengaruh Bawa Yang bawa saya Saya diterimai nanti Jangan berpikir terlalu lama-lama Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008 Waktu itu umur 30-an 2008 Dan saya berpikir begitu Saya harus mampan Saya harus mandiri Akhirnya 2012 Baru menikah Kemudian anak Lahir 2013 Jadi sekarang umur 43 Anak baru Kelos 1 Sementara Kawan-kawan saya Itu hampir Mencucu Jadi Jangan terlalu Berpikir Yang penting Udah pekerjaan Tetap ada Ada penghasilan Lalu kemudian Yang baik itu Disegera Bagaimana Kalau laki-laki Menikah Tanpa izin Keluarga Laki-laki itu Tidak punya wadi Yang perlu pakai wadi Itu perempuan Tapi jangan sampai Gara-gara mendengar Pengajian ini Pulang ke rumah Lalu kemudian Ngomong Ayah Ibu Semua Aku mau nikah Nanti kalian izin Tidak izin Tidak penting Ini yang saya katakan Bahwa Kita ini kan Hidup Hidup itu Tidak selamanya hukum Hukum itu Halal-haram Maklum Ngobah Saran Rukun Wajib Tunan Hidup ini Tidak selamanya hukum Tapi ada akhlak Di sana Jadi Orang kalau Cuma ngaji hukum Artinya keras Di sana ada akhlak Ayah Emah Abang Adik Aku mau nikah Dengan dia Aku kok susu sama dia Jangan kau nikah Semua orang Jawa Jatuh kali Derajat kita Kita kan orang Jawa Jangan nikah Semua orang Batak Masa tadi Mas langsung Jadi tulang Pahamkan dia Ayah Ibu Kita ini tinggal Di negara Kesatuan Republik Indonesia Apa Bapak Ibu Tidak lihat Itu burung garuda besar Apa yang tertulis Di tangannya Bineka Tunggal Ika Yakinkan dia Kemudian terkait dengan Oh iya Tapi abangmu Belum menikah Jodoh itu Di kuasa Allah Kalau sampai Meyakini Adik nikah Kakak belum Menikah Nanti tertunda Maka itu Usaha tidak-tidak Aku gak percaya Kok kok bisa Kultum sekarang Jadi maksud saya Dengusyawarahkan Jadi tidak selamanya hukum Ibu bekerja Ibu bekerja Ibu punya gaji Bapak di rumah Bekerja juga Punya gaji Bedanya apa Dalam gaji bapak Ada Hak ibu Yaitu nafkah Tapi dalam gaji ibu Gak ada hak bapak Saya ulangi sekali lagi Dalam gaji bapak Ada hak ibu Yaitu nafkah Karena ibu Ini mesti diberi Makan Pakaian Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Tapi dalam gaji ibu Tak ada Hak bapak Tapi karena ibu Ini cinta mati Ke bapak Maka kemudian Dia berikan Abang Ini gajiku Ini surat mobilku Ini surat tanah Jangankan gini Hatiku Jiwaku Kuberikan Ambil semuanya Cuman sayangnya Ini kan cuman ada di Sinetron Sinetron Jadi kalau ada Perempuan mau berkurban Ini saya mau bercerita Antara beda hukum Dengan aklah Kalau ada perempuan Mau berkurban Dutar Saya mau berkurban Uangnya uang saya Gaji ngaji saya Kos-kosannya punya saya Warisan dari bapak saya Apakah perlu Saya izin kepada suami saya Suami mesti tahu Itu punya dia Tapi juga istri mesti Menghormati suami Karena dia kepala rumah tangga Jadi nyanah Dutar sendiri Tiba-tiba diumumkan Di masjid Sapi kurban nomor satu Ibu pulang Kata si suami Kok gak kasih tahu Pulang apa Bapak rumah Kok ternyata kurban Berserah lah Gue mau Apa yang gue tanya Tiba-bapak juga Mesti paham Ketika ibu Nanya misalnya Mas Aku mau berkurban Maka bapak tinggal Langgu aja Karena sebetulnya Dia berkurban itu Bukan dia minta izin Tapi itu adalah Adab dia Jadi ngerti juga Nah ini kadang Laki-laki Mas aku buat Jangan Padahal kan duit dia Nah itulah pentingnya Belajar fikir Dan belajar Akhlak Fikir itu penting Tapi akhlak juga penting Orang kalau cuman Belajar fikir Hukum aja Semua hidup Dia tidak akan berzakat Karena zakat itu Baru wajib Ketika sampai Ambang batas 55 gram mas 85 gram mas Kali 500 ribu 42 juta 500 42 juta 500 Baru kena zakat Kalau dia cuman Fikir Seumur hidup Dia tidak berzakat Begitu dia lihat Tabungannya 42 juta Sudah hampir-hampir Beli tanah Dia pasang detektor Pokoknya Kalau sudah mau sampai Berbunyi Beli mobil Pas datang Petugas Pas Badan Amir Zakat Nasional Sudah berzakat Bagi Hidup aja sendiri Oleh sebab itu Maka Belajar fikir Di mesin Bagus Tapi akhlak Makanya Nabi Hidup Datang Bukan Menyebut Tapi Innam Amin Suli Utam Bima Maka Akhlak Saya tadi Sengaja Sebetulnya Bisa aja Saya maju Saya baca Cuman Saya bilang Minta Abang Tolong Abang yang Baca Kalau saya Tidak Bisa jawab Saya kasih Kilihan Bukan Saya Bisa Pertanyaan Pertanyaannya Bukan Saya katakan TBR itu Pertanyaannya Enteng-enteng Juga Kata Saya Setelah Bisa Saya jawab Al-Mak Hidup 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 Singkat Hidup Berpikir Hidup 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 Selamatkan kami dalam agama Jangan sampai kami masuk Terusak akidah kami Sehatkan badan kami Supaya kami bisa bekerja Mencari nafkah yang halal Bisa kami berwakam bersahat berinfak Waziyah dan yang ada ilmi Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar Menurut tentunan Quran dan Sunni Berkahir suki kami Supaya anak-anak kami jadi penghapal Quran Supaya mereka tidak makan Arab Berikan kami taubat sebelum mati Kaman dosa kami banyak Berikan kami rahmat ketika mati Karena kematian itu amat sangat menyakitkan Ampun kami setelah mati Karena setelah mati kami tak bisa berharap pada apa Teringatkan kami waktu sakratul maun Karena maun mati itu seperti kamping yang dikulit di hidup-hidup Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Ampun kami, Wali Aba Ina, Ayah kami Melengkuh kulitnya, mencari makan, menyekolahkan kami Tak dapat kami balas, lebih baik Wali Umat Hazina, Ibu kami 9 bulan 10 hari dia kandungkan 2 tahun dia sesukankan Tak sempat kami membahagiakan Kami ingin, kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan keumurnya, Ya Allah Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya Buat kami termasuk anak-anak yang mempakti pada orang tua kami, Ya Allah Jadikan kami orang-orang yang bisa berkurban pada tahun ini, Ya Allah Andai kami belum bisa pada tahun ini Berikan kami resimu yang halal supaya kami berkurban tahun depan, Ya Allah Dari jam 7 tadi sampai jam 8.30 Banyak silat salam Saya mohon maaf Terima kasih kepada Bapak Tariqtun Seluruh karyawan, pegawai, keluarga besar BRI Mohon maaf, silapkan, terima kasih Terima kasih